dia masih dibawa umur belum 17 tahun masih 15 tahun jadi masih labil jadi duit jajan loli setop so tau duit jajan dia itu 59 juta Laura Mezzani yang akrab disabang loli putri di sulung Nikita Mezzani tiba-tiba saja membuat unggahan di akun Instagram pribadinya loli dapat menyapa followersnya dan meminta akan mereka tidak seutson lantaran dirinya berhak bahagia tampaknya hal ini terkait dengan kehidupan loli yang diketahui kini bersekolah di Inggris pasca ribut dengan sang ibu Nikita Mezzani Hai semuanya aku disini cuma mau bilang aku berhak bahagia dan aku disini bukannya mau bebas tapi aku disini mau memulai buku baru di hidup aku jadi tolong kalian jangan seutson gitu aku disini belajar dan mau fokus membangun masa depan aku aku gak mau bikin kata-kata kayak gini lagi untuk kalian supaya kalian ngerti tolong ya jangan lagi ngomong yang berjelas fokus aja sama diri kalian gak ada manusia di dunia ini yang sempurna dan itu termasuk aku dan kalian juga pastinya tapi aku berusaha untuk menjadi orang yang sempurna walaupun susah tapi aku akan berusaha untuk mendapatkannya tulis loli hal yang sama juga tampak disampaikan oleh Nikita Mezzani melalui live Instagramnya Nikita Mezzani meminta para followersnya untuk tidak ikut campur dan mengasihani keluarganya menurut Nikita Mezzani anak-anaknya dalam kondisi yang baik-baik saja tidak kekurangan suatu apapun sehingga netizen lebih baik mengurus urusannya sendiri kasian kalian gak usah kasian sama anak saya memang anak saya 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 mendingan kalian kasian sama diri kalian sendiri kalian kasian sama kehidupan kalian sendiri kalian kasian sama anak kalian sendiri kalau kalian kasih kasian sama anak gue kejauhan karena anak gue tidak kekurangan satu apapun jadi gak usah bilang kasian sama ini kasian sama itu anak gue baik-baik aja guys sampai detik ini tidak kekurangan satu apapun dari tubuhnya selanjutnya masih melalui ungkahan yang sama loli juga membedarkan perihal hubungan dirinya dengan saibu Nikita Mezzani pasca diketahui ribut di sosial media itu menurut loli dirinya dan Nikita Mezzani perlu waktu dan semua ini membutuhkan proses aku dan mama aku sekarang tidak apa-apa tapi aku butuh waktu dan pasti beliau juga karena semuanya butuh proses dan semua akan inggah pada waktunya kita cuma harus sabar dan percaya proses tersebut tulislah Rami Zani Nikita Mezzani juga tampak menanggapi hubungannya dengan putri sulunya Laura Mezzani Nikita Mezzani menyebut dirinya tak sedih dengan kisruh yang tengah dialaminya dengan sang putri tersebut lantaran loli masih di bawah umur dan labil sedih gak kah anaknya begitu? biasa aja karena dia masih di bawah umur belum 17 tahun masih 15 tahun jadi masih labil dan pengen bebas merdeka jauh dari kontrol orang tuanya jadi gak ada masalah gak usah disedihin Nikita Mezzani juga tampak menanggapi netizen yang menyebut dirinya menghentikan pemberian uang jajan doli Nikita Mezzani pun membedarkan jumlah uang jajan yang dikirimkannya untuk sang putri sulung jadi duit jajan doli stop so tau duit jajan doli itu 59 juta itu sebulan so tau kalian tuh netizen tuh stop deh stop menerka nerka deh stop udah demen banget menerka nerka bentar-bentar begini kak bentar kasian gak usah kasian sama anak-anak gue anak-anak gue terjamin semua hidupnya sampai 22 tahun usianya jadi kalian tidak usah kasian-kasian kecuali sama gue gue bantai itu baru ya seperti diketahui Loli kini sedang bersekolah di Inggris tentu saja biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit Loli juga sempat membedakan bahwa dirinya tinggal di asrama Loli sempat mempocorkan kehidupannya bersekolah di Inggris saat melakukan live Instagram sebelum berangkat sekolah jadi kalau misalnya lagi sekolah kalau misalnya hari sekolah aku tinggal di sini tapi kalau misalnya kayak lagi libur semester atau lagi libur kayak ada acara sekolah nah itu harus luar dari sekolah jadi kayak tinggal di rumah guardian gitu what time is it now time to die we have business right yes in the end we have business right yes high school or college high school you took IGCSE GCSE GCSE say hi Emily okay like literally we need to fucking go okay guys I need to go to school again bye-bye bye-bye dari semuanya aku aku harus masuk sekolah lagi daaah sementara itu Nikita Mirzani sendiri tampak menyentil orang yang ingin mengadopsi Loli seperti diketahui Antoni Dedola sempat sesumbar menyebut dirinya akan mengadopsi putri selama Nikita Mirzani tersebut Nikita Mirzani pun menanggapi bahwa uang sekolah Loli tidaklah sedikit kalau ada yang mau adopsi anak gue adopsi aja kalau bisa bayar biaya sekolahnya Loli itu per semester 498 juta kalau di pond dan dia harus pakai pond sterling karena Loli itu di UK ya itu per termin itu 30 38 ribu 950 sekian coba Indonesia in 38 ribu berapa 38 ribu coba pond sterling ya pond sterling mata uang paling tinggi di dunia kan katanya anak gue mau diadopsi gue bilang adopsi aja kalau sanggup bayarin sekolahnya kan per termin kan per termin itu kan per termin itu 3 bulan apa 4 bulan gitu harus bayar 38 ribu pond sterling lalu terkait dengan Loli yang terlihat membuat ungkahan membedakan perihal hubungannya kini dengan sang ibu Nikita Mirzani bagaimana pendapat kalian sendiri oke n 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 Terima kasih.